Kita akan beralih ke informasi selanjutnya di mana polisi menetapkan ada sejumlah perusahaan sebagai tersangka pembakar lahan. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup juga memeriksa konsesi hutan milik 29 perusahaan, beberapa diantaranya ternyata perusahaan asal Malaysia. Setelah menyelidiki beberapa perusahaan, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Poldariau meringkuh satu orang tersangka berinisial FK yang diduga membakar lahan dengan sengaja di kawasan pelalawan. Tersangka ditangkap di Kabupaten Agam Sumatera Barat saat sedang berada di kantornya. FK merupakan manajer dari PT Langgam Inti Hibrida. Kepekan baru, kenapa kita ambil hari ini? Ini kaitannya dengan bahwa dari hasil pemeriksaan seluruhnya telah memenuhi untuk dijadikan tersangka. Sehingga kita jemput, kemudian kita periksa malam ini. Sekitar 533 hektare lahan sawit di Riau terbakar. Di Skrimsus Poldariau, kini masih menyelidiki 10 perusahaan lainnya yang diduga membakar lahan-lahan tersebut dengan sengaja. Sementara itu, Pangdam 2 Sriwijaya Maijenteni Purwadi Mukson melakukan pemantauan udara di sejumlah titik di Kabupaten Ogan Komering Ili Rabu Sore. Selain itu, Pangdam juga menyisir wilayah di sepanjang perairan Sungai Musi. Kegiatan ini untuk merespon bencana kabut asap yang menyelimuti Provinsi Sumatera Selatan satu bulan terakhir. Penyisiran menemukan sejumlah kem dan satu unit ekskavator di wilayah air sugihan. Temuan barang bukti dilaporkan ke Satgas Penanggulangan Kebakaran Lahan. Jadi masyarakat ada gubuk-gubbuknya situ? Orangnya nggak ada, tapi ada rumah-rumah dan ladang mereka gitu. Artinya sudah terorganisir? Saya nggak bisa jawab itu terorganisir atau nggak. Yang jelas, yang dimubah sendiri ya, dimubah di Bunging Linjir, hari ini kita menangkap satu ekskavator. Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan tenggat waktu penyelesaian persoalan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan. Berbagai upaya akan dilakukan, diantaranya waterbombing, teknologi modifikasi cuaca, sampai sosialisasi dan tindakan pencegahan hukum. Hingga kini, Satuan Petugas Penegakan Hukum Polri telah menangani 148 laporan terkait kebakaran hutan dan lahan. Penyelidikan juga telah dilakukan terhadap 27 perusahaan, 7 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah selaku legurator memberikan sanksi tambahan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak beritikat baik ini dengan memberikan blacklist. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah memeriksa 29 perusahaan yang melakukan konsesi di Riau. Dari sejumlah perusahaan tersebut, beberapa diantaranya adalah perusahaan asal Malaysia. Ada yang dari Malaysia yang sudah ketahuan, yang saya sudah lihat, yang Singapura kita lagi cari. Tapi karena di Riau, di Riau itu ada 29 yang kita sedang teliti. Jika perusahaan tersebut terbukti bersalah, akan diberikan sanksi mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin. Tim Liputan melaporkan untuk MET.